Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya Avaiz Kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha Ninja Express Oke, saya akan memberikan beberapa pengetahuan kepada Anda Scheme bisnisnya Apakah Anda mau menjalankan atau tidak Bagaimana dalamnya itu sepertinya bisnis Ninja Express ini Kita coba ulik sedikit ya Ulik, mudah-mudahan bagi Anda yang membutuhkan atau memang ingin berkecimpung ke bisnis ini Dengan mendengarkan tutorial yang saya berikan Sehingga Anda bisa terhindar dari kerugian itu Basic pertama daripada bisnis ya Studi kelayakan bisnis Maaf saya lagi flu ya Sekarang saya akan membahas tentang suatu bisnis Ada bisnis itu yang bernama Memang langsung Anda kick, langsung goal Artinya investasi langsung menghasilkan Tetapi ada juga bisnis yang memang Anda melihat fitur Melihat masa depan suatu bisnis itu Anda mampu membeli harga kekinian untuk masa depan Sehingga ketika di masa depan bisnis itu meledak Ya Anda untung besar Dan pada saat meledak tentu harganya telah berbeda dengan harga dulu ketika Dia belum dikenal atau belum meledak bisnisnya Atau booming ya Oke Kita coba ulik sedikit ya Bagaimana kekuatan daripada bisnis Ninja Express ini ya Sebenarnya perusahaan ini berasal ya cukup besar di luar negeri ya Dia di luar negeri dia sudah ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia, Vietnam Oke Di 4 negara ini dia cukup menguasai sepertinya ya Artinya lagi bahwa peluang Anda untuk bisnis ini cukup baik ya sebenarnya ya Karena ini perusahaan internasional Artinya juga investasinya juga pasti cukup besar ya Saya kurang tahu persis berapa triliun dia berinvestasi di Indonesia Tetapi dengan kehadirannya di Tokopedia, Marketplace ya Tokopet, Pokalapa, Lazada, Blibi, A-Commerce, Babarek, Beri, Benka, Asmaru, Sosiala, Hijub, Matahari, Molkom, Selestok, Like, Doku, Rumah, Pamelio, Artinya bisnis ini artinya lagi jasa pengiriman ini cukup cukup menusuk ya dalam waktu 2 tahun 3 tahun ini ya Artinya dengan hampir 10 marketplace dikuasai Atau dia mampu masuk yang biasanya di marketplace itu tentunya ada VV atau biaya-biaya yang dimasukin Artinya investasinya cukup besar disini ya Saya kenal Ninja Express ini udah cukup lama ya 4 tahun yang lalu Di waktu itu cabang baru cuma ada 3 Yang pertama di ITC Roxy Yang kedua di PGC ya yang saya ingat Yang ketiga saya kurang tahu dimana persis ya Tetapi 2 tempat itu biasa saya singgahi Dan waktu itu saya minta jadi keagenan tetapi Belum dibuka atau eksklusif pada waktu itu ya Namun sering dengan perjalanan bahwa Ninja Express ini Membutuhkan mitra ya untuk membesarkan perusahaannya di Indonesia Kita tahu bisnis pengiriman sekarang lagi ketat ya Dunia digital ini ya mengharuskan perpindahan barang Barang itu secepat mungkin ya sebaik mungkin Sehingga bisnis pengiriman ini Tetap menjadi primodona di hari-hari depan Dan Ninja Express saya mempunyai keyakinan Bahwa dia akan menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman yang besar Di Indonesia Dasarnya adalah saya melihat agresifnya ya Dia mampu dalam waktu 4 tahun masuk ke banyak market press Itu satu-satu indikator yang paling luar biasa Yang pernah dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa pengiriman tentunya ya Lewat Wahana Wahana kalah ya Wahana cuma dua market press ya Bukalapak sama Tokopet ya Pos cuma di Tokopet Bukalapak Satu lagi Sopi ya JNT juga terbatas ya JNT kita tahu hampir menguasai hampir semuanya ya Tetapi Ninja Express pun luar biasa mampu dalam waktu 4 tahun masuk ke lini-lini market press yang menjadi sumber-sumber barang itu berasal Dan perlu anda ingat satu lagi bahwa Anda boleh cek ya Zilingo itu adalah perusahaan dari Singapura yang sepertinya satu induk dengan Ninja Express Sehingga Makan tabu dengan ure-urenya kata orang Padang itu ya Artinya hilir-hilir dan hulunya bisnis itu telah dipegang oleh Ninja Express ini Sehingga Nah dia saya yakin mampu untuk besar di Indonesia Terlepas bahwa dia perusahaan dari luar ya Artinya keuntungan itu bisa out keluar Dan bangsa Indonesia ini Artinya hanya mendapatkan beberapa sedikit investasi atau imbal balik daripada perusahaan-perusahaan patungan luar negeri Tapi itu risiko di dalam sebuah dunia yang global sekarang ya Itu tidak kita bahas Karena yang kita bahas sekarang adalah bagaimana peluang daripada Ninja Express Yang saya yakin prospeknya sangat luar biasa Oke Sekarang saya akan masuk ke Apa namanya Tutorialnya ya Tutorial Atau Bagaimana cara membukanya ya Ini ya Sekarang di Jabotabek Ninja Express Nasi flat komisi Tiap 30% tiap komisi ya Untuk agen Sarat-saratnya adalah Ya dibutuhkan juga jasa pengiriman Karena itu kami dari selesai Ninja Express Menawarkan mitra Pembayaran admin Ya Hanya 15 juta 500 Artinya uangnya akan hilang ya 15 juta 500 itu adalah biaya admin Ya Dan ingat ini promo ya Promo dalam 10 kuota Agen pertama Ninja Express di area Jabotabek ya Ini bahasa-bahasa marketing sebenarnya Anda paham lah Sebenarnya Tapi bisa juga benar Tapi biasanya bahasa-bahasa marketing ya Anda harus mentransfer ke rekening yang disebutkan di PT Adi Arta Musisat Sekian nomor Rekeningnya ya BNI ya Tersama BNI Dan Anda harus ingat bahwa Di dalam jasa pengiriman itu Apabila Anda berurusan itu Anda harus Mentransfer uang kepada Perusahaannya Saya ingatkan Perusahaannya langsung Jadi jangan Anda mentransfer uang Kepada orang per orang Itu akan berbahaya untuk Anda Oke Nah selanjutnya adalah Buku tabungan Fotokopi Fotokopi KTP NPP Anda harus punya NPP ya Kalau nggak punya Anda bikin dulu lah Apa kata dunia Kalau Anda belum punya NPP sekarang Matrai Dua piece Fotokopi surat Rumah Lokasi jika minyak sendiri Sewa Ya Penatangan MU Laptop komputer Printer Selain dogmatic Ya artinya bukan dogmatic Ya bisa laserjet Ya Jaringan internet Timbangan 30-60 kilo Jadi boleh perorangan ya Boleh perorangan Tanpa harus ada PTCP promo Akses Jalan utama dalam Dapat dilalui Mobil dua arah Artinya kalau rumah Anda digang Ya nggak bisa Artinya mobil atau satu arah pun Tergantung daripada Marketing Atau tim supplier Ya Mitra agen Mendapatkan perlengkapan Ya dari 15.500.000 itu Anda mendapatkan Nyanbok Outdoor ya Di luar yang harus pajang Signature on top Ya Board Poster Roll banner Uniform Poster A3 Table to Sinege Archilic ya Browser 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 Browsernya sendiri Browser order Browsernya ya Jadi Komisi Anda 30% Komisi terbesar Untuk Jasa Franchise Expedisi Dan logistik Dan ini memang terbesar Post Indonesia Berhasilnya mengasih 15% 18% Sampai 10% JNE 25% Begitupun JNT Jadi selanjutnya adalah Proses Proses Kita minum dulu ya Ya Mengisi form Pengajuan agen Selanjutnya langkah kedua Lokasi disurvey oleh mitra Melengkapi syarat-syarat Admin Jika di ACC Jika Artinya Bila Ya Itu Menandakan ada syarat yang Telah Anda penuhi Maka Ya PT Adiarta Muzizat Ya Transfer ke situ Langsung Anda Training Agent Artinya Anda Bisa mengirim Apa namanya ini Juru ketik Anda Atau customer service Anda Untuk Belajar tentang Sistem yang ada di Ninja ya Selanjutnya Mulai buka KG6 Oke Ini yang dijelasin ya Oleh saya tadi Bahwa Kekuatan Salah satu Jasa pengiriman Sekarang adalah Sebesar apapun dia ya Seperti Poses Sebesar apapun dia Apabila dia Kurang Atau Tidak Secara Kompresif Secara menyeluruh Masuk ke marketplace Maka dia akan Tetap akan Goyang Omsetnya Pasti akan turun Dan Ninja Express Termasuk luar biasa Gerakannya Agresif Dia mampu masuk Di hampir Sepuluh Marketplace Dan saya rasa Ini Peluang yang besar Bagi anda Untuk Memulai usaha ini Saya berharap Bahwa Apa yang saya jelaskan ini Adalah sebuah informasi Yang berguna bagi anda Dan Anda bisa Apa namanya Membukanya Dengan Mengadakan Studi kelahiran Bisnis Yang Anda Punyai Ya Ilmu Atau Perhitungan Perhitungan Yang anda Punyai Oke Selanjutnya Silahkan Hubungi Untuk Apa namanya Marketingnya 0857 10 17 17 13 Ya Saya rasa Ini cukup Membantu Ya Membantu Membantu Kita Membantu kita Memahami Bagaimana prosedur Membuka Kagenan Diri Ninja Express Ini ya Oke Oke Selanjutnya Ini sepertinya Ini kenapa gagal Ini ruangannya Ya Sepertinya Tadi Ini yang saya bilang Ini ruangannya Front layout NP Dia mempunyai Suatu Standarisasi Jadi anda harus Mengikuti Ya Seragam Partner Kitnya Ya Anda harus Mengikuti Ini ya Oke Sekian Apa namanya Ulasan dari saya Tentang Peluang usaha Ninja Express Dan Sepengetahuan saya Saya agak bingung juga Ini sebenarnya Dari mana datang Barangnya Kecuali ya Mungkin Di Di Roxy Atau di Mall Begitu ya Yang Toko-toko Mengirimkan Barang Kepada Kita Yang Nggak Di Pickup Yeah